Musik Sejumlah artis senior yang pernah mengalami kejayaan di masa mudanya, saat ini sedang sakit. Mereka adalah bintang panas tahun 80-an Yeni Farida, aktor Robby Sutara dan Otis Pamuti. Yeni sudah sejak 5 tahun terakhir ini menderita glukoma, asam urat dan aliran darahnya yang tidak lancar. Kan penyakit itu selain diabet, hipertensi, kolesterol, asam urat akut, hormatik akut, ya banyak penyempitan pembuluh darah. Ini kan nggak jalan darah ini. Berapa tahun ya? Dari 2015 sih. Sekarang kan 20. 2015, itu belum tinggal di sini waktu itu ya? Belum, ini kan di sini kontrak baru setahun lebih. Belumnya bukan? Kontrak di, apa, di kamar, ya di rumah ibu. Tapi ibu udah meninggal. Kamar kini, bekok? Hmm, tapi ibu udah meninggal. Kan tadinya itu cawung tinggalnya. Terus ibu meninggal, yaudah. Aku kan udah nggak punya siapa-siapa lagi cuma kira-kira. Kemak anak? Iya. Anak udah punya mantu? Belum nih, cariin dong. Jodoh. Belum. Anak berapa? Tinggal satu. Tinggal kuilnya dong almarhum. Oh, jadi tinggal satu-satunya? Tinggal satu-satunya. Kenang nggak nih? Soal Al-Abbin. Yeni Farida adalah seorang aktris Indonesia di era 1980-an yang berani melakukan adegan panas. Sepanjang karirnya, ia telah membintangi 40 judul film. Film-filmnya antara lain, Bumi Bulat Bundar tahun 1983, Ratu Buaya 1983, Jari-Jari Lentik 1984, Bercinta Dalam Badai 1984, dan lain-lain. Sejak film terakhirnya Gadis Malam pada tahun 1993, Yeni menghilang dari dunia perfilman Indonesia sampai dikabarkan sakit. Film-filmnya antara lain, Bumi Bulat Bundar tahun 1993, Jari-Jari Lentik Yang lupa-lupa sama Mbak Yeni Farida, Mbak Yeni Farida ini dulunya luar biasa siapa yang nggak kenal di dantiknya ya. Lu nampak aja gila-gila, nggak dapet. Jadi nanti langsung searching abis ini, Yeni Farida pasti deh liatnya. Bukannya nggak bisa, Yeni kalau Yeni punya harga diri sebagai wanita, Yeni takut mikirin buat kemudian hari. Kalau gue gampangan, kalau gue gampangan di lokasi, bisa dengan Bang Doli, dengan ini. Bener kan? Wah, serius kan gue nggak bohong ya udah tua. Masih dulu? Nggak, Yeni mikirnya untuk di kemudian hari. Seperti film-film disangka orang, Yeni tuh adegan gini yang terlanjak. Ini nggak pernah loh. Ciuman aja ini nggak pernah mau, boleh masih banyak faksi. Lu pake ini ya, ada baju dalemnya. Iya, Yeni mikirin untuk apa kelanjutannya gitu loh. Ini filmnya apa aja? Banyak, kayak yang paling berkesan filmnya. Yang berkesan sama abang itu, ini. Ketian 1627. Wuuuh, banyak carok. Oh iya. Itu film Pak Sulzani. Itu awal. Air Rumah. Air Rumah di Padang. Film-filmnya untuk prestasi lah. Kalau yang lain-lain kan SSA. Ini jadanya ke Bang Rahmat Hidayat. Eh nggak juga. Jangan dong, semuanya kan. Yang berkesan di film itu apa? Adegan abang sama mbak Yeni. Nggak, Yeni gitu loh. Yeni kan sukanya sama El Manik lah. Oh gitu ya, dia nggak. Kita rebutan sama Dewi Irahwan. Eh Dewi Irahwan. Eh Dewi Irahwan. Tapi yang dapet siapa? Hahaha. Kamu tuh yang perkosa. Hahaha. Herman. Hahaha. Iya dia memang, dia perkosa. Gini, sejauh apa abang mengenal Yeni Barida? Ya cukup jauh ya. Cukup juga. Pernah juga cukup dekat gitu ya. Dalam arti ya. Apa ya. Eh. Temen lah. Sahabat gitu ya kan. Pernah kita satu waktu syuting di Maninjau. Bersama Al Manik, Mas Soekarno Hem Nur, Mas Wiri Farida, Yustin Rais, segala macem. Film apa waktu itu? Titian serambut di belah tujuh. Ya waktu itu dia masih ngontok banget. Molok. Hahaha. Jadi rebutan lah ya waktu itu. Oh jadi rebutan dia itu. Ya. Dan abang pemenang ya. Ya dibilang pemenang sementara. Gitu loh. Jadi. Ada hal. Ada yang indah lah dari dia. Itu bahasa. Ya. Kita nggak boleh ya. Melupakan kebaikan orang. Kita selalu harus mengingat kebaikan ya kan. Iya. Kalau yang nggak baiknya jangan diingat. Iya. Iya. Banyak. Ketika itu dia baik banget lah ya. Oh ya baik banget. Iya. Gimana nggak ya. Orang pada kering gitu ya. Hahaha. Hahaha. Ya semua itu kan. Nasib baik apa enggak. Hahaha. Kira-kira. Sekarang ini hidupnya prihatin. Kita dengar gitu kan. Hahaha. Eh ya ini semangat dari ibu-ibu sini baru kali ini. Bisa begini tadi. Hahaha. Iya. Bener juga iya. Ayo Bu. Ayo. Ini olahraga iya. Iya. Tapi buat penyihatan ya. Orang ada yang tau kan. Disaka tuh mataku indah. Bisa melihat. Iya kan. Tapi buat apa? Kita meluh ada guna kan. Bener. Sekarang kita buat apa? Harus buat cerita begini, begitu dengan orang. Lu nggak ada guna. Iya. Orang cuma bisa kesian. Tapi kan nggak bisa merasakan. Itu. Ya udah. Mending begini aja. Tapi kan sama-sama dirasa. Iya kalau. Jadi nanti kan bisa kontak-kontak lagi sama Bang Sultan, Bang Goli. Gitu kan. Iya. Ngobrol. Nanti dimasukin grup. Iya nggak Bang? Orang kan harus melihat dari fakta dan kenyataan. Kalau orang nggak melihat fakta dan kenyataan kehidupan kita mana orang tahu kan nggak. Gitu. Jadi yang namanya temen itu adanya di dalam susah dan senang. Hmm. Good. Jangan hanya. Pas lagi ah. Apalah, apalah. Eh nggak nyindir. Terima kasih banyak ya. Semoga riskinya digantiin sama Allah ya. Amal. Amal. Biar semua di teman Allah. Sehat ya Pak Yadi ya. Makasih banget ya. Amin amin amin. Sama semuanya juga pasti yang memberikan doa ya. Saling mendoakan aja itu nomor satu. Penting banget banget. Yang penting kan ketulusan lagi. Amin. Gitu. Biar 10 orang yang memberikan doa kalau orang yang teman satu yang tulus pasti itu tenang gitu. Pasti kan datang tulusan. Insya Allah. Ya. Dan penuh cinta emang Dori ya. Iya. Sehat semangat ya Pak ya. Amin amin amin. Makasih. Makin banget ya. Saat yang relajar Tails deh. sub indo by broth3rmax